Intro Sederalun, pemerintah kota Sabang menyelenggarakan halal bihalal dengan menghadirkan 2.000 lebih pengunjung pada Kamis 28 Juni Pertemuan seperti ini merupakan yang pertama sekali dilakukan dalam sejarah kota Sabang Pembawa acara atau MC juga meyakinkan bahwa inilah yang pertama sekali ia rasakan sejak ia lahir di kota itu Acara yang berlangsung di jalan di Ponogoro, tepatnya di depan kantor wali kota Sabang itu dihadiri seluruh forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda Semua kalangan dinas, masyarakat Sabang dari segala suku, etnis, dan berbagai agama Salah satu tujuan diadakannya silaturahmi ini adalah untuk mewujudkan kembali kota Sabang yang megah akan pelabuhan bebas atau Freeport Kita benar-benar kompak, jangan seperti ada isu di daratan bahwanya Sabang, Begana, dan begini Kita tidak demikian Mari kita jaga sesuai dengan kearifan lokal kita syariat Islam Ya mungkin yang agama lain juga mengikuti Karena kita mayoritas, kita jaga kerukunan kita, kita menghargai sesama kita Kita hargai yang agama lain, semua kita sama Sabang tidak pernah ribut, Sabang tidak pernah terjadi suatu apapun Jadi untuk lebih kental, untuk lebih kompak, maka kita buat acara seperti ini Mengingat ini masih momennya hari raya, saya juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat kota Sabang Khususnya yang berhadir di sini, mungkin saya tidak sempat bersatu rahmi Acara yang berlangsung sejak pagi ini juga berjalan aman dan lancar Serta meriah dengan adanya pelepasan merpati putih oleh jajaran pimpinan di kota Sabang Sebagai simbol perdamaian Saya harap kita di Sabang ini kan selalu kompak, karena prinsipnya Sabang kan majmuk sekali Kebenekaan tinggal nikahnya lebih di Sabang daripada di tempat yang lain dari zaman dulu Kita semua suku ada di Sabang, mungkin di daerah lain tidak ada seperti ini Sabang Jadi dengan acara ini mudah-mudahan kita selalu kompak untuk memajukan daerah Kita kan terlena dengan problem lama ya, dulu kan kita pre-port free kan Jadi kebiasanya malam itu kerja, jadi siangnya tidur Jadi Sabang bangkit ya, jangan malas-malas lagi, sama-sama kita bangkit Jangan terbawa dengan arus yang lama, itu harapan kita Jadi ke depan rencana untuk pembangunan Sabang akan diibarkan semua pihak? Iya, itu kan kunci, saya pikir itu kunci ya Dengan sinkronisasi semua pihak, semua elemen, TNI PORI, masyarakat, semua tokoh-tokoh Itu perlu disatukan untuk memajukan daerah Dari yang kita lihat, ini adalah kegiatan pertama yang seperti ini Dari apa yang kita saksikan hari ini, saya merasa sangat berbahagia sebagai ketua panitia Dan saya memiliki optimisme kita akan mampu membuat Sabang ini menjadi sesuatu yang berbeda Yang lebih baik, jauh lebih baik ke depan Namun hari ini masyarakat dengan tokoh masyarakat itu sudah satu visi dan misinya Tidak ada mundur lagi, kita siap maju Apalagi Sabang sudah ditetapkan sebagai wisata internasional Kalau bukan kita siapa lagi, ini harapan kami Acara ini diakhiri dengan makan siang bersama Juga terlihat akur satu sama lain di antara semua para pekerja, dinas maupun para masyarakat Dari Sabang, R.A. Karamullah, Serambi on TV Dan juga instan di kota Sabang Sabang! Yes! Baik, terima kasih Sampai jumpa!